Mas Anies sendiri atau dari PDIP apakah mau menggaet Mas Anies untuk ke PDIP atau bagaimana? Ya itu usulan yang juga PDIP selalu lakukan terhadap calon-calon yang lain untuk membangun komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu selain oleh pasangan calon, partai juga terdepan di dalam membangun komunikasi dengan partai politik lain. Kami berkomunikasi intens, saya bersama dengan Pak Syed Abdullah berwaktu yang lalu sudah bertemu dengan Bapak Muhammad Iskandar, Bapak Zulkifli Hasan, dan Bapak Mardiono, Bapak Usman Sabta, Bapak Aritanu. Itu dialog terus kami lakukan termasuk komunikasi melalui telpon dengan Pak Erlanggaher Tarto itu juga kami lakukan. Pak Penggasan, berarti Anies potensial tidak untuk PDIP perjuangan di Pilkada DKI? Ya Pilkada Jakarta kan sangat dinamis, sehingga kami selain bergerak itu juga melihat bagaimana pergerakan dari partai politik lain. Tetapi pada akhirnya pengerucutan akan terjadi itu menjelang pendaftaran pada tanggal 27 Agustus. Dari PDIP perjuangan tentu akan mencoba untuk di depan supaya rakyat bisa mengetahui lebih awal terhadap calon-calon mana yang diusung oleh PDIP perjuangan. Pak, dari Ibu ada sinyal hijau untuk Ahok, Bapak? Ya kami optimis karena PDIP perjuangan telah melakukan langkah-langkah persiapan. Besok rekan-rekan pers kami undang untuk meliput pelatihan tim kampanye BATS keempat, yaitu di puncak. Kami akan menyiapkan kendaraan, ini menunjukkan keserusan PDI. Satu-satunya partai yang sudah menyiapkan pelatihan tim kampanye hingga angkatan keempat, itu adalah PDIP perjuangan. Mas, tadi kalau dikatakan oleh Mas Asto, Mas Asto itu juga berkomunikasi dengan petinggi-petinggi parpol yang termasuk ada di Kim Plus juga nih. Nah ini apakah dalam komunikasi itu ada memungkinkan PDIP perjuangan ini akan merapat ke Kim Plus gitu? Dalam komunikasi itu Mas? Jadi konfigurasi politik setiap daerah ini kan unik. Mereka telah memiliki sejarah ya sesuai dengan aspek-aspek sosio-politik. Sehingga misalnya di Banten kami banyak bekerjasama dengan partai Golkar di Jawa Tengah, itu ambedah sekitar 10 dengan Gerindra. Demikian pula di Jawa Timur, dengan PAN itu di kota-kota besar kami banyak membangun kerjasama termasuk di Bengkulu. Sehingga PDIP menjadi titik temu dari partai-partai yang lain sesuai dengan konfigurasi politik yang ada di daerah. Mas Asto ini Mas Anies banyak ditinggalkan kan karena PKS mengusungnya sepaket dengan Pak Soe Boliman ini. Kalau misalkan dari PDIP perjuangan sendiri menganggap kans mendukung Mas Anies sih terkendala hal ini juga apa tidak Mas Asto? Kita melihat seorang pemimpin kan dari aspek karakternya, dari track recordnya, kemudian baru kita lihat elektoralnya dan desain masa depannya. Ini yang terus dimatangkan karena partai punya komitmen untuk mempersiapkan visi dan misi dari pasangan calon yang memuat hal-hal yang fundamental. Contohnya program fakir miskin dan anak telantar di pelihara negara, program mengatasi stunting, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, politik, tata ruang. Itu sedang dipersiapkan oleh PDIP perjuangan sehingga antara partai, calon, dan rakyat itu sebagai satu kesatuan. Oke Mas, itu dari PDIP sendiri untuk Pak Ahok, Pak Ahok kita kemarin bikin acara A3 terus juga mengumpulkan masa untuk membahas isu-isu Jakarta. Dari A3-nya Ahok ini apakah akan menunjukkan sinyal untuk mendukung Ahok? Ya semua bergerak, seorang pemimpin tidak hanya dipersiapkan tetapi juga mempersiapkan diri. Jadi seperti ada Pak Anies misalnya, ada Pak Ahok, ada Pak Ridwan Kamil, semua berproses. Dan kemudian dialog antar partai, kemudian bagaimana suara arus bawah, itu yang nanti akan mengerjutkan keputusan politik terhadap Paslon. Mas Ashto, tapi PDIP ini akan kegah mengusung kader saja atau membuka peluang di luar kader? Ya dalam perspektif ideal, tugas partai adalah untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dari internal partai. Tetapi kami juga harus bersikap objektif realistik. Maka kami lihat peta politik di setiap daerah. Sekiranya memungkinkan kader internal, itu opsi terbaik. Tetapi bekerja sama dengan partai lain, atau mengusung kader yang bisa diterima bersama-sama, itu juga merupakan hal yang baik. Karena kami telah mengambil langkah terobosan pada tahun 2020. Calon-calon yang di luar PDI Perjuangan pun selama diusung oleh partai, itu kami persiapkan dengan sekolah partai. Mas, ini kemarin dari pihak istana kan ada undangan gitu ke mantan-mantan presiden untuk upacara khususan di IKN. Apakah Ibu Mega sudah menerima ini dan apakah akan datang di IKN, Mas? Ya undangan sudah diterima, bahkan diserahkan oleh Mas Pramono Anung dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Sekretaris Kabinet. Sehingga undangan sudah diterima dan kemudian ditimbang-timbang karena 17 Agustus. Ini kan merupakan suatu peristiwa yang maha penting. Yang mengandung nilai-nilai patriotisme yang begitu besar, hasrat untuk mewujudkan kemerdekaan yang sejati-jatinya. Sehingga Ibu Mega telah menerima undangan tersebut dan nanti akan, ya tentu saja akan diharapkan namanya undangan kan untuk dapat memenuhi undangan. Tetapi kita juga melihat situasionalnya. Karena Ibu Mega saat ini concern terhadap persiapan untuk paski beraka yang akan dikirim ke IKN. Dan semua telah dipersiapkan dengan detail. Ya tentang kehadiran dari Ibu Mega Wadius Karno Putri dengan undangan tersebut. Tentu suatu kehormatan sebagai Presiden kelima. Tetapi nanti itu akan disampaikan pada waktu yang tepat. Mas, dengan wacana Kimpes di Jakarta, sepertinya Kim ingin membentuk Koalisi Gemak Mas itu. Dan itu terlihat di beberapa daerah lain. Kenapa PDP melihat bahwa itu upaya Kim untuk meninggalkan PDP-Pilkada kali ini? Enggak ada upaya tinggal meninggal karena semua memiliki basis dukungan rakyat. Sehingga di beberapa wilayah kerjasama itu berjalan dengan baik. Apalagi di tingkat kabupaten kota. Hanya di tingkat provinsi. Di beberapa wilayah provinsi yang masuk kategori strategis, kan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Yang harus dihitung-hitung, yang harus dicermati. Dan itulah yang nanti akan menjadi bagian dari solusi untuk mencalonkan calon yang bisa diterima oleh partai politik, tetapi juga memiliki akar, dukungan akar rumput yang kuat. Mas, beberapa hari lalu kan Ibu Megawati juga menyampaikan di sebuah acara bahwa hubungan PDP dengan Jokowi atau Ibu Megawati itu sebenarnya baik-baik saja. Jadi hubungan antara Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai ketua Dewan Pengarah BPIB dengan Presiden Republik Indonesia. Ya harus baik-baik. Kalau nggak baik-baik, nanti anggarannya nggak dapat nanti dari BPIB. Ya kan? Ya konteksnya hubungan antar lembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik. Berarti kalau hubungan antara seorang ketua umum dan seorang mantan kader gitu, itu gimana mas? Sebagai ketua umum PDP perjuangan, Ibu Megawati menjalankan ya seluruh keputusan Kongres, termasuk rekomendasi dari Rakenas kelima partai. Di dalam rekomendasi Rakenas kelima partai sangat jelas bahwa ketua umum PDP perjuangan, kemudian oleh Rakenas kelima, setelah mendengarkan masukan DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerjasama politik terhadap mereka-mereka yang memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga krisakti Bung Karno. Pak, dari Ibu Megawati sendiri apakah sudah memberikan sinyal hijau untuk Ahok, Pak? Lekal setiap kader partai yang punya potensi, konstitusi memberikan ruang bagi setiap anak bangsa untuk menjadi pemimpin. Itu hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga bangsa untuk menjadi pemimpin. Jadi konstitusilah yang memberikan ruang hijau, lampu hijau. Peraturan partai juga memberikan lampu hijau bagi setiap kader yang berpotensi untuk dapat dicalonkan. Pak, berapa persen itu sih Pak PDIP mendukung Mas Anis di Pilkada, Jakarta ini? Mas, kalau adanya harapan PDIP dengan PKB saja di Jakarta, kemudian jadi juru selamat Anis di Jakarta itu gimana Mas? Kemungkinannya? Jadi juru selamat politik itu rakyat. Jadi yang penting adalah dukungan rakyat, kekuatan harus bawah. Kekuatan yang mahadasyat, kata Bung Karno, itu adalah persatuan rakyat. Sehingga setiap pemimpin yang memang mendapatkan dukungan dari rakyat, nggak perlu khawatir tidak mendapatkan tiket politik. Gaya bicaranya menarik, dan Mbak Puan juga sudah berapa kali menyampaikan sikapnya. Kami juga melakukan komunikasi dengan banyak calon-calon potensial yang ada di Jakarta. Termasuk Pak Andika, jangan lupa, itu beliau juga diusulkan di Jakarta. Mas Hasto, PKPU yang baru ini kan tidak memberikan hukuman bagi partai politik jika tidak ikut pengusung siapapun. Kalau semisal nanti skenario Jakarta-Kota Kosong, apakah PDIP Perjuangan akan merawat demokrasi dengan berada di pihak Kota Kosong? Untuk Jakarta-Kota Kosong, sebenarnya dalam konteks demokrasi, kehidupan demokrasi kita, itu suatu yang harus dicegah. Apapun dengan peran yang sangat penting dan sentral, suara rakyat tidak bisa kemudian dipangkas dengan melakukan suatu konsolidasi partai-partai politik yang menyebabkan calon lain tidak bisa dicalonkan. Kalau seperti itu dilakukan, maka rakyat juga akan punya kedaulatan untuk mengambil keputusan. Kita harus belajar dari Makassar. Ketika seluruh upaya dilakukan untuk mengganjal calon yang menempati tempat tersendiri di hatinya rakyat, maka rakyat akhirnya memenangkan Kota Kosong. Dan itu menjadi pelajaran demokrasi yang sangat berharga bahwa partai di dalam mencalonkan itu harus melihat suara arus bawah itu. Ya, cukup ya. Ya, siap. Ya, siap. Siap untuk dipanggil. Jadi terima kasih. Ya, mungkin tahu kalau baru sibuk pilkada. Ya, ya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.